Fuhh Oke Ya Halo guys Halo 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 Balik lagi sama gue Fikri Di game Let's get rich Ternyanya guys ya Oke Langsung aja Di video kali ini Kita bakal nge gameplay lagi Kemarin gue udah sempet Ngetes Versi Dark Aeolin Untuk yang skill Landmark pojoknya ya Dan pindah-pindah Ke area spesialnya Sekarang gue bakal ngetes Si Dark Aeolin Versi KW juga Cuma untuk versi yang Skill Recharge nya Gue pake apa Bener banget Gue bakal pake bolang Di gameplay kali ini Bolang itu punya skill recharge Lebih tinggi Daripada Aeolin Dia punya 50% Aeolin 45% Kita liat ya Seberapa gacos sih 50% ini Dibanding sama Aeolin Yang 45% Sebenernya gak bisa Dibandingin juga sih Karena kita gak punya kartnya Cuma seenggaknya ini Bisa jadi gambaran Buat kalian Tentang seberapa boncos Skill recharge Yang persentasenya Lebih dari 50% Eh kurang dari 50% Dan disini Bolang gue Bener-bener Apa ya Mencegah untuk Lawan Main TTL banget ya Gue Sekarang takut Lebih main TTL Lawan daripada main Bangkrut Karena metanya mungkin Udah mulai bergeser ya guys Ke arah TTL Apalagi dengan Kehadiran si Dion Tapi gue tetep Sisi pin Pendan bangkrut Alternatif lain Kalian bisa pake jetpack Yang dua kali ada di pen Cuma gue pake si Mahanet dulu Dan Kita bakal main CL aja Oh iya Oh iya sorry banget ya Gue itu uploadnya Tengah malem Lebih dari jam 12 Kalo di Youtube Itu sorry banget Bukan karena gue Mau upload jam segitu guys Karena memang Sempetnya jam segitu Jadi gue mohon maaf banget Ke kalian semua ya Yang padang lu Karena gue uploadnya Malem banget Oke kita ketemu sama Queen Isabel Bawa bubble TTL Punya defense juga Doi Kita jalan ambil 10 Ini gue harus bangun 2 Langsung nyala Gue taro situ Pindah Nice banget Langsung 60 Nah 65% nya dapet guys Dan skill recharge nya Nggak nyala ya Percobaan pertama Skill recharge nya Nggak nyala Iya sih bener Skill recharge nya Nggak nyala Oke Gue ke situ aja Terus kita bangun 2 Eh ambil 2 lagi Nice banget Nyala lagi guys Langsung pulau terpencil Pindah lagi Oke Nah Recharge nya akhirnya nyala 2 kali kesempatan Nyalanya 1 Ntar kita hitung Persentasenya berapa ya Em Kayaknya kesitu deh 65% kita malah Nggak nyala loh Oh nyala Gridfall nya ya GM ya Oke Siap 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 Mungkin gue bakal ke Bali Dulu guys Atau ke Praha Biarin skill Biarin skill dia Aktif ya Bubble TTL nya Dia punya Richard juga Cuma Nggak Cuma sih Ini bawa Aduh Bawa Black Hole Nggak apa-apa guys Nggak apa-apa Untung Black Hole dia Nggak nyala Oke Sejauh ini masih oke lah ya Gue lanjut ke gameplay Berikutnya Oke Kali ini gue ketemu Sama Princess Mayo ya Kart yang Katanya ngeselin Bebas sewanya guys Ini kart gratisan Bebas sewanya 35% Tapi sering aktif Itu yang bikin Orang kesel sama si Mayo Kita ketemu sama dia Gue dapet giliran kedua Pendanya Bawa pendant biasa ya Ada jetpack Ini Nirvana Terus Conqueror Drawing Sama si Batu Ginjal 3x double Bisa pindah satu jalan Eh satu lain Tuh Nyala kan Ampret kan Terus dia punya skill jalan lagi juga nih Yang ngeselin Tuh kan Baru dibilang anjir Aduh Eh nyala lagi loh itu loh Landmark dia loh Oke Ah bagus Ah ayo Gridfall Nice banget guys Gridfallnya nyala guys Kita langsung ke situ saja Enggak Enggak Gue gak mau nolong Pindah satu lain Bagus Kita ke situ saja Bisa menang loh ini guys Tinggal 4 Yah malah 2 lagi Aduh Aduh satu lagi guys 10 10 Simpat Oke gue harus 7 nih 7 Oke 7 nya dapet Ah bagus Yuk menang yuk Satu lain Oke Kita berhasil menang Lawan Princess Maya Menang lain Oke banget kali ini loh Dia gampang banget Pola menangnya loh Yaudah Gue lanjut ke gameplay berikutnya Oke Nah Ini dia nih Alasan kenapa gue Make helm water Ketemu Duck Dion Dia gak bawa bubble TTL Untungnya guys Kita seharusnya bisa menang Please banget Dia gak bawa bubble TTL Ini tuh Aduh Tapi gue bingung Sama skill Anting levelnya tuh Gue bisa mati putu Sama dia guys Oke Semoga ya Semoga ya Semoga Semoga nih Ih Mau turis loh Si dewa ini loh Astaga 10 Ya Ih Matain ke bonus game Ah 10 Bagus 10 nya dapet guys Ya Enggaknya 3 Nice Ah Jangan di Ah Jangan ditukar dulu Tung Ah Si anjir Anjir mal ditukar lagi Gue bingung Kalo ditukar Mati loh Sama skill tukar itu loh Kita Aduh Ah gimana ya Cara ngakalin skill Untuk lho Brakul itu ya Kalo kita bawa sudim Gak Gak bisa ngecombo Ini guys Soalnya guys Apa namanya Gak bisa ngecombo Ini Gridfall sama sudimnya Itu gak bisa Dikombo Soalnya blackwallnya Ditukar Anjir Kita gak bisa Lontet ke lemak kita Ah Reset banget Dua belas deh Yoloh Nyala dong Ah Rumah Bagus Tiga Bodo amat Aduh ada Bega lagi Dua deh Oke Oke nice Pindah satu line Bagus Aduh itu auto Begal anjir Tapi Empat Aduh itu auto Begal ya guys Oke Richardnya nyala nih Percobaan pertama nih Hoki banget Itu auto Begal ya Tapi gak Gak jadi lemak sih Kita kesitu aja deh Terus dia Itu Bisa jalan Ke area kosong Ya kesitu Gak apa-apa sih Jalan ke area kosong juga Kita Prepare Buat kita aja Supaya gak Diancurin Kesitu kali Karena kan kita Bawa helm water guys Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Dia pindah ke area kosong Nyala Bubble waternya Astaga naga Aduh dari kemarin loh Ini loh si pendant ini loh Ya Ini loh pendant waternya Kenapanya dari kemarin ya Ih sumpah loh Itu loh helm water guys Ya Allah Oke Kali ini kita ketemu sama chill ya Dapet giliran pertama nih Harus bener-bener gue manfaatin Gak bawa skill tuker black hole Seharusnya lebih mudah buat menang lawan chill Daripada si Dion tadi Si Dion tadi seharusnya kita bisa menang Cuma berhubung helm waternya lagi laknat Dan dari kemarin pun dia laknat ya Jadinya kalah kita Selu banget gue tuh helm water tuh Sebelas Sumpah loh Kenapa ya helm water tuh udah bonjos banget anjir Tadi aturan bisa loh Kalo ini nyala loh Tadi loh guys Kita gak satu kota lagi menang tadi anjir Ngerti gue tuh gak paham sama helm water itu Si babi itu Ayo deh jalan deh Oke Ya di stop disitu Aduh jangan Bagus Bagus Udah situ aja lu Kemana Nice 12 Bagus Tenang gue Kita bisa pindah kesitu guys Soalnya Nyala sudimnya Ah Ah Huh Nih nyala dong itu loh Sudim loh Oh sudimnya gak nyala-nyala sih sih Bob ini Oke Bodo amat ya bodo amat Ini yang gak bawa helm TTL Kalo lancar bisa menang nih Hai dong Nice 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 Oke Nice Pindah satu line Oke Oke menang Empat Oke Kita berhasil menang kali ini lawan chill Gini kayak lancar enak ya guys Richardnya juga Tadi nyala ya Richardnya Yaudah gue lanjut ke gameplay berikutnya Oke Oke Kali ini ketemu sama Queen Isabel Kita dapet giliran kedua Dia bawa bubble TTL Dia bawa bubble TTL Pilih yang mana Jangan building sama Aduh pake discharge Aduh pake discharge ya Nice Oke bagus Gak bawa anti Oke Gak bawa token black hole guys Bisa nih menang nih anjir Sepuluh dapet Bangun dua sudi menyala door Hantem Astaga Yo ada buffnya ini Dari mana ini buffnya Dia punya buff Ini kartu baru ya Tadi Baru kemarin dapet dia Ya berarti Enggak ngeliat gue lho Oh itu kartu baru guys Berarti guys Aduh Kartu baru ya Yaudah deh Aduh pake double lagi Nice 10 10 Jangan 12 Sumpah Sumpah Oke bagus Oke 24 Nice Nyala Ah nyala dong Nyala nyala dewa Nah gitu dong Ya ditukar mulu itunya sih Ah Baik Sudimnya Aduh gak bisa bangun Lagi lupa gue Ah Yalo Yalord Yalord 5 Oke Nyala Keluar penjara Bisa gak sih guys Kalau kayak gini guys Bisa anjir 5 Bagus Itunya Oke Nice Aduh Tukar black hole nya itu Lagnet banget anjir Ayo Mana ya Situ deh guys Gapapa Kena kena TTL Kena bubble TTL Gapapa Tuh Dia dapet 5 Dia dapet 5 Bisa menang kita Uh nice banget Oke Aduh ngambil 2 Takut meleset 2 Kalian perhatiin gak Gue dapet double 2 Tapi helmnya gak nyala Ini jarang banget terjadi loh Oke Kita berhasil menang lawan Queen Isabel guys Masih ada gak jam CL nya Jam CL nya masih ada 1 menit lagi Kita main ronde terakhir ronde ke 8 Semoga masih keburu ya Keburu Oh keburu Ronde ke 8 Ketemu sama si Frey Oke Dapet hiliran pertama Lebih mudah guys Lebih mudah Asli Please banget gue menang Please banget Ini lebih mudah loh soalnya Aduh nyala dong Gue gak Gak ini loh Ekspetasi gue pake volong sekarang cuma bertahan di 7 atau 6 guys Ternyata kita bisa sampai ke 8 ya ini Semoga menang nih Dan lawannya si White Frey Dia Skillnya itu Instant landmark guys Lebih mudah sih ya Daripada si Dark Dion Atau lawan-lawan yang udah gue lawan sebelumnya Cuma gak tau nih Biasanya kalo gue ngeremehin Gue bakal kalah Semoga aja kagak Dia bawa jet act juga Lagi aduh Bagus Aduh keluar penjara Jangan 2 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 Bagus Dapet 5 Defend dia punya 2 kali guys Instant landmarknya nyala mulu sih anjir ini 12 Bagus Ayo bisa Sudim Ya disitu loh nyalanya Oke Oke Anjak Satu line Satu line dong Lumah Satu line itu loh Enam Oh bagus Nyala Oke Sepuluh Yah Malah double Aduh Sembilan Gak Nggak nyala lagi Sobek Disobet dong Astaga naga Yolo GM GM Anjir Anjir Aduh Aduh Apa sih skill dia itu Ya direbut dong Ah Ah bagus Untung punya bubble Kita harus 12 Astaga Nah ini gue takut nih Ini bau-bau kalah nih guys Sumpah Sumpah banget lo harus menang loh GM lo Pindah satu lane gak lo Bisa kita menang ya untungnya Aduh Oke Di video kali ini gue cuma bisa sampai win 8 doang Karena keterbatasan waktu ya Bakal gue lanjut nanti Di video selanjutnya Kita berhasil menang pake bolang Richardnya Di awal-awal sih sering nyala ya Cuma semakin kesini Semakin kesini Gue gak ngeliat logo Richard tuh muncul Ketika gue tiba di lain lap kita Yaudah Gitu aja video kali ini dari gue Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Dan tungguin video gue yang selanjutnya guys Oke See you